Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 TIP 2019 Universitas Lampung yang beranggotakan Syafiqa Itamar, Balkis Iklil Habibah, Linda Maretasari, dan Zatira Alfarizi Di video ini kami akan menjelaskan tentang materi pengeringan pada mata kuliah Satuan Operasi dan kami juga akan menganalisis studi kasus loh, ditonton ya! Apa itu pengeringan? Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menhilangkan sebagian besar air dari bahan dengan menggunakan energi panas Pengeluaran air dari bahan dilakukan sampai kadar air keseimbangan dengan lingkungan tertentu di mana jamur, enzim, mikroorganisme, dan serangga yang dapat merusak menjadi tidak aktif Menurut Hasibuan 2005, proses pengeringan produk pangan bergantung pada struktur bahan beserta parameter pengeringan yaitu kadar air, dimensi produk, suhu medium pemanasan, berbagai laju perpindahan pada permukaan, serta kesetimbangan kadar air Laju pengeringan suatu bahan yang dikeringkan antara lain ditentukan oleh sifat bahan tersebut seperti densitas yang tinggi, kadar air awal, serta hubungannya dengan kesetimbangan kadar air pada kondisi pengeringan Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kandungan air bahan sampai batas tertentu sehingganya aman untuk disimpan sampai pemanfaatan yang lebih lanjut Dengan pengeringan, bahan menjadi lebih tahan lama disimpan volume bahan lebih kecil mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan mempermudah transportasi serta biaya produksi menjadi lebih murah Prinsip dasar pengeringan adalah memindahkan air yang terkandung di dalam bahan ke lingkungan sekitarnya Mekanisme pengeringan dimulai dengan adanya hemusan udara panas dan kering terhadap bahan Kontak antara bahan dengan udara yang masuk menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya penguapan air di permukaan Dengan kata lain, terjadi perpindahan masa dan panas yang simultan Dapat disimpulkan, proses perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara bahan dengan udara yang masuk Sedangkan, proses perpindahan masa terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi air antara bahan pangan dengan udara yang masuk Cara pengeringan dapat dilakukan secara alami maupun buatan Pengeringan alami dapat dilakukan dengan penjemuran langsung dan dengan penjemuran dengan modifikasi Penjemuran alami secara langsung biasanya menggunakan sarana pengeringan paling sederhana seperti lantai jemur dan jalan beraspal atau tikar Kelebihan dari pengeringan alamiah yaitu biayanya yang murah serta energinya yang melimpah Sementara itu, kelemahan pengeringan alamiah yaitu Sangat bergantung dengan cuaca, suhu yang tidak dapat dikontrol, memakan waktu yang lama, serta mudah terkontaminasi Sementara itu, kelemahan penjemuran dapat diatasi dengan modifikasi penjemuran dengan kaca atau plastik Kemudian bisa juga dengan udara konveksi alami secara tidak langsung dan pengeringan hibrit Pengeringan hibrit adalah pengeringan matahari yang dikombinasikan dengan pemanasan buatan Pengeringan buatan Pengeringan buatan dilakukan dengan menggunakan pemanasan dari hasil pembakaran Media udara dihambus melalui pemanas atau kontak langsung ke produk yang dikeringkan Pemanasan udara dapat dilakukan secara langsung atau direct dan tidak langsung atau indirect Contoh pemanasan udara secara langsung yaitu proses absorpsi, proses refleksi, dan difusi sinar matahari Sementara itu, contoh pemanasan tidak langsung yaitu konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi Pada dasarnya, pengeringan mekanis dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem batch dan sistem continue Pada sistem batch, bijian dikeringkan dalam suatu wadah dan kontak antara bijian dengan udara pengering lama atau berulang kali Pengeringan didesain untuk dioperasikan dalam jumlah bahan tertentu dan dalam waktu tertentu Kondisi kadar air dan suhu akan berubah pada tiap titik pengering Pada sistem continue, bijian mengalir secara kontinu atau secara terus menerus selama masih ada suplai bahan basah Sementara itu, kontak dengan udara pengering hanya sekali saat bijian berada pada kolom atau zona pengeringan saja Nah, setelah mendengar penjelasan tentang pengeringan, belum lengkap jika tidak disertai dengan mesin-mesinnya Dalam pengeringan, terdapat banyak tipe mesin, ada yang berbentuk vertikal dan horizontal Seperti contohnya pada mesin pengering padi ini Sekarang, saya akan menjelaskan tentang mesin pengering Fluidized Bed Dyer Fluidized Bed Dyer adalah proses pengeringan dengan memanfaatkan aliran udara panas secara konveksi Dengan kecepatan tertentu yang dilewatkan menembus bahan Sehingga bahan tersebut memiliki sifat seperti fluida atau terfluidasi Sebelumnya, apa sih fluidasi itu? Fluidasi merupakan suatu proses di mana tumpukan partikel padat yang diletakkan di atas grid atau plat berluang Mulai terangkat ke atas karena adanya aliran gas atau fluida yang dihempuskan dari bawahnya Jadi, prinsip kerja dari mesin pengering Fluidized Bed Dyer atau FBD ini adalah penghebusan udara panas Yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu oleh kipas peniup atau blower Melalui suatu saluran kebak pengering Pada pengering Fluidized Bed Dyer, memerlukan kecepatan udara yang sangat tinggi Dalam proses pengeringannya Agar bahan yang dikerinkan dapat terangkat untuk mengalir keluar Pada Fluidized Bed Dyer, dikenal dua tipe fluidasi Yaitu fluidasi minimum dan fluidasi maksimum Kecepatan minimum fluidasi adalah tingkat kecepatan aliran udara terendah Di mana bahan yang dikerinkan masih dapat terfluidasi dengan baik Sedangkan kecepatan udara maksimum adalah kecepatan tertinggi Di mana pada tingkat kecepatan ini bahan terembus keluar ruangan pengering Metode pengeringan secara fluidasi ini digunakan untuk mempercepat proses pengeringan Karena adanya peningkatan koefisien perpindahan kalor konveksi Dan peningkatan laju difusi air uap Selain itu, juga dapat mempertahankan butuh bahan kering Dan mencegah terjadinya gas hardening Karena pengeringan yang cepat Metode ini dianggap sebagai metode pengeringan ekonomis Dibanding dengan teknik pengeringan lainnya Fluidized Bed Dyer merupakan salah satu jenis pengering Yang baik untuk industri kimia, pangan, keramik, formasi, pertanian, polimer, dan limbah Serta umum digunakan untuk bahan berbentuk partikel atau butiran Karena kemampuannya untuk mentransfer masa dan panas yang tinggi Aplikasi pada bidang pangannya seperti tepung kecambah kacang hijau Kacang bolong, kelapa cincang halus, dan juga buah aonia Hal-hal yang perlu diperhatikan pada Fluidized Bed Dyer adalah Kesesuaian yang tepat antara volume dan tekanan udara Tingkat pindah panas, waktu pengeringan, dimensi ruang bakar Serta suhu yang diaplikasikan sangat menentukan keberhasilan proses pengeringan Sehingga perlu dilakukan data pendukungan Untuk merancang sistem ini diantaranya yaitu Kadar air input, kadar air output, density material, ukuran material, maksimum, panas yang diizinkan, sifat fisika atau kimia, kapasitas output dan input, dan sebagainya Hal ini dilakukan agar tidak timbul benturan atau gesekan bahan material Selama pengeringan berlangsung Mekanisme atau cara kerja dari Fluidized Bed Dyer Yaitu Bahan yang akan dikeringkan dimasukkan secara konstan Dan kontinu ke dalam ruang pengering Kemudian bahan didorong oleh udara panas Yang terkontrol dengan volume dan tekanan yang tertentu Bahan yang telah kering karena bobotnya sudah lebih ringan Akan keluar dari ruang pengering menuju siklon Untuk ditangkap dan dipisahkan dari udara Namun bagi bahan yang halus akan ditangkap oleh Pulse Jet Bag Filter Kelebihan dari mesin Fluidized Bed Dyer Yaitu Pengaringan yang cepat dari 20 hingga 40 menit Penanganan yang cepat untuk loading atau unloading material Kapasitas pengaringan dari 5 sampai 200 kg per jam Efesiensi pemanas lebih tinggi daripada lemari pengaringnya Selain pemanasan juga untuk pencapuran suhu yang lebih tinggi Dapat dipakai daripada lemari pengaring Dapat untuk mengeringkan substansi termolabil Kekurangan Fluidized Bed Dyer Yaitu pada beberapa serbuk organik Terjadi muatan elektrostati selama pengeringan Mesinnya relatif mahal Dan pengoperasiannya membutuhkan pelatihan yang khusus Berikut merupakan tujuan dari study kasus yang akan kami bahas Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan udara dan masa bahan Terhadap waktu pengaringan jagung pada alat fluidized bed Yang kedua yaitu untuk mengetahui Waktu tercepat dalam pengaringan jagung pada alat fluidized bed Dengan memvariasikan kecepatan udara dan masa bahan Dan yang ketiga Untuk mengetahui efisiensi pengaringan dengan memvariasikan kecepatan udara dan masa bahan Baik selanjutnya ada study kasus Kelompok kami akan membahas tentang pengaruh variasi kecepatan udara dan masa bahan Terhadap waktu pengaringan jagung pada alat fluidized bed Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris Karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani Selain itu juga Indonesia dikatakan sebagai negara agraris Karena memiliki luas daratan sepertiga dari luas keseluruhan wilayahnya Oleh karena itu lahan pertanian Indonesia sangat luas dan juga hasilnya sangat berlimpah dan beragam Seperti yang kita ketahui bahwa bahan hasil pertanian Merupakan bahan yang mengandung sangat banyak kadar air Yang dapat mempercepat umur simpan dari bahan hasil pertanian tersebut Maka dari itu banyak sekali produsen atau petani Yang menggunakan metode pengeringan untuk meningkatkan umur simpan dari produk hasil pertanian tersebut Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang tersimpan dalam bahan Nah salah satu contoh produk hasil pertanian yang menggunakan metode pengeringan pada saat pasca panennya Yaitu adalah jagung Seperti yang kita tahu bahwa jagung merupakan penghasil karbohidrat yang dapat dijadikan makanan pokok Seperti beberapa daerah di Indonesia Maka dari itu pengeringan jagung pasca panen sangat dibutuhkan untuk kawetan selama disimpan maupun didistribusikan Tingkat kawetan jagung ditentukan dari jumlah kadar air yang tersimpan dalamnya Kedar air yang berlebihan yang tersimpan dalam biji jagung dapat menyebabkan kerusakan karena adanya aktivitas mikroba, bakteri dan juga jamur Baik selanjutnya adalah penanganan pasca panen jagung dengan fluidiasi Untuk mengatasi kendala pengeringan konvensional dan mendapatkan kualitas hasil pasca panen yang cepat dan baik Dapat diterapkan teknologi tepat guna yaitu fluidiasi Fluidiasi adalah metode pengontakan butiran-butiran padat dengan fluida baik cair maupun gas Fenomena fluidiasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor Seperti laju air fluida, jenis fluida, diameter partikel dan lain-lain sebagainya Seperti yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya Selanjutnya ada tujuan penelitian Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan udara dan masa bahan terhadap waktu pengeringan jagung pada alat fluidit bed Kemudian untuk mengetahui waktu tercepat dalam pengeringan jagung pada alat fluidit bed dengan memvariasikan kecepatan udara dan masa bahan Kemudian untuk mengetahui efisiensi pengeringan dengan memvariasikan kecepatan udara dan masa bahan Selanjutnya ada prosedur penelitian Hal yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan bahan Penelitian ini menggunakan jagung yang telah dibipil dan juga diayak Kadar air biji jagung yang digunakan pada penelitian ini adalah 20% dengan toleransi 0,5% Apabila kadar air belum sesuai dilakukan perlakuan seperti perendaman apabila kadar air belum mencukupi atau penjemuran apabila kadar air menyebihi standar yang digunakan untuk penelitian Setelah biji jagung sudah siap dan sesuai standar penelitian Dilakukan proses pengeringan pada alat fluidit bed dengan dinyalakan blower dan diatur kecepatan udara yang masuk ke dalam ruang pengering Dengan variasi kecepatan udara yang digunakan yaitu 5 meter persekon, 6 meter persekon, dan 7 meter persekon Langkah selanjutnya yaitu dinyalakan pemanas pada temperatur konstan yaitu 500 derajat celcius Dengan toleransi 10 derajat celcius dan ditunggu kurang lebih 10 menit sampai temperatur benar-benar konstan Kemudian dimasukkan biji jagung dengan variasi masa sebarat 0,5 kg, 1 kg, dan juga 1,5 kg Dalam melakukan penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan pengambilan data pada masing-masing variasi kecepatan udara, masa, dan bahan yang digunakan Selanjutnya ada hasil penelitian Nah hasil penelitian ini akan dibantu dijelaskan dengan menggunakan gambar 1 Dimana gambar 1 ini merupakan hubungan waktu pengeringan dengan kadar air pada masa 0,5 kg Gambar ini menunjukkan tren grafik yang sama pada masa bahan 1 kg dan 1,5 kg Sehingga kecepatan udara berpengaruh terhadap waktu pengeringan jagung Pengeringan jagung pada masa yang sama dan temperatur udara pengeringan yang sama Dengan menggunakan kecepatan aliran udara yang bervariasi akan mendapatkan waktu pengeringan yang berbeda Waktu pengeringan cepat didapatkan pada kecepatan udara yang tinggi Sebaliknya waktu pengeringan yang lama didapatkan pada kecepatan udara yang rendah Dalam penelitian ini digunakan variasi kecepatan udara yaitu 5 ms, 6 ms, dan 7 ms Mendapatkan hasil bahwa kecepatan udara 7 ms menghasilkan waktu pengeringan yang mencepat dibandingkan pengeringan pada kecepatan udara 5 ms dan 6 ms Sedangkan waktu pengeringan yang lama didapatkan pada kecepatan udara 5 ms Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena pada kecepatan rendah bahan di dalam ruang pengering tidak terfluidasi maksimal Sehingga kadar air di dalam bahan tidak berpindah dengan cepat ke lingkungan Ketika penguapan kadar air dari bahan ke lingkungan lambat menyebabkan waktu lamanya pengeringan menjadi lebih lama Sedangkan pada kecepatan udara yang tinggi bahan di dalam ruang pengering terfluidasi dengan baik Dan tinggi unggun lebih tinggi dibandingkan kecepatan yang rendah Pada kondisi tersebut perpindahan kadar air dari bahan ke udara lebih cepat karena lebih mudah berpindah ke lingkungan Sehingga waktu pengeringan akan semakin cepat Nah pada proses pengeringan air dan bahan basah diuapkan dengan media seperti gas atau udara dengan introduksi panas Panas yang dibawa udara ini akan memanasi permukaan bahan basah sehingga sunyi akan naik dan akan teruapkan Oleh karena itu semakin tinggi laju alir udara pengering maka proses pengeringan akan berjalan semakin cepat Selanjutnya ada gambar 2 mengenai hubungan waktu pengeringan dengan kadar air pada kecepatan udara 5 meter persekon Dapat dilihat pada gambar tren grafik yang sama pada kecepatan udara 6 meter persekon dan 7 meter persekon Sehingga pada kecepatan yang sama dengan masa bahan yang dikeringkan berbeda-beda Waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan berbeda Semakin berat masa bahan yang akan dikeringkan waktu yang dibutuhkan akan semakin lama Pada penelitian ini, masa bahan 0,5 kg memerlukan waktu paling cepat dalam pengeringan Dibandingkan dengan masa bahan 1 kg dan 1,5 kg Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena semakin berat bahan yang dikeringkan membuat partikel bahan di dalam ruang pengering lebih rapat Dan tidak terfluidasi secara maksimal Nah, keadaan ini juga yang menyebabkan perpindahan kadar air dari dalam bahan kelingkungan menjadi lambat Sedangkan pada masa bahan yang ringan, bahan di dalam ruang pengering lebih mudah terfluidasi dengan baik Sehingga tinggi unggun lebih tinggi dibandingkan masa bahan yang berat Pada keadaan ini, perpindahan kadar air dari bahan kelingkungan lebih cepat dan waktu pengeringan akan terjadi lebih cepat Hal ini disebabkan karena dengan semakin banyak bahan yang akan dikeringkan Maka kebutuhan energi panas untuk mengeringkan akan semakin besar Sementara itu, udara pengering yang diberikan hampir sama Maka penurunan suhu unggun akan semakin tinggi Sehingga untuk masa bahan yang semakin tinggi, maka penurunan suhu udara pengeringan akan semakin besar Akibatnya, laju pengeringan akan semakin rendah dan penurunan kandungan uap di padatan akan semakin landai Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa waktu pengeringan yang bervariasi sesuai dengan variasi kecepatan udara dan variasi masa yang dilakukan Pada masa bahan yang ringan dengan kecepatan udara yang tinggi, didapatkan waktu pengeringan paling cepat Jika dibandingkan dengan variasi masa bahan yang berat dengan kecepatan udara rendah Hal ini sudah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fluidasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Selanjutnya, masuk di akhir materi yaitu terdapat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan Dimana pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari bahan dengan menggunakan energi panas Pengeluaran air dari bahan dilakukan sampai kadar air keseimbangan dengan lingkungan tertentu Dimana zamur, enzim, mikroorganisme, dan serangga yang dapat merusak menjadi tidak aktif Prinsip dasar pengeringan adalah memindahkan air yang terkandung di dalam bahan ke lingkungan sekitarnya Mekanisme pengeringan dimulai dengan adanya hembusan udara panas dan kering terhadap bahan pangan Kontak antara bahan dengan udara yang masuk menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya penguapan air di permukaan Dengan kata lain, terjadi perpindahan masa dan panas yang simultan Dapat disimpulkan, proses perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara bahan dengan udara masuk Sedangkan, proses perpindahan masa terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi air antara bahan pangan dengan udara masuk Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kandungan air bahan sampai batas tertentu Sehingga aman disimpan sampai pemanfaatan yang lebih lanjut Dengan pengeringan, bahan menjadi lebih tahan lama disimpan Volume bahan lebih kecil, mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan Mempermudah transportasi, dan biaya produksi menjadi lebih murah Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pengeringan antara lain, luas permukaan Semakin luas permukaan bahan, maka semakin cepat pula proses pengeringan bahan Faktor selanjutnya, yaitu suhu Semakin besar perbedaan suhu, maka semakin cepat pindah panas dan semakin cepat pula air menguap Sehingga laju pengeringan akan berjalan semakin cepat Selanjutnya, yaitu kecepatan udara Semakin tinggi kecepatan udara, maka makin cepat pula proses pengeringan berlangsung Faktor yang terakhir, yaitu kelembapan udara atau RH Semakin tinggi kelembapan udara, maka laju pengeringan akan semakin lama Selanjutnya, terdapat jenis-jenis mesin pengering, yaitu Yang pertama ada continuous dry dryer Mesin ini digunakan untuk mengeringkan bahan yang fiber dan berpolimer Material dikeringkan di atas belt, udara panas dihembus dengan arah tegak lurus belt Mesin selanjutnya, yaitu rotary dryer Mesin ini digunakan untuk mengeringkan bahan yang halus dan biji-bijian Bahan diletakkan di atas conveyor dan dihembus dengan udara panas yang berada di dalam rotating cylinder Mesin selanjutnya, yaitu spray dryer Mesin ini digunakan untuk bahan dengan viskositas tinggi, seperti susu, sari buah, dan lain-lain Bahan disemprotkan oleh sprayer, sehingga luas permukaannya besar dan terjadi evaporasi Sehingga bahan akan menjadi kering Mesin yang lain, yaitu agitate pan dryer Mesin ini dapat dioperasikan pada tekanan normal dan vakum Terdapat pemutar panas untuk menambah efisiensi sistem Aplikasinya, yaitu untuk bahan pasta dan cair Mesin selanjutnya, yaitu freeze dryer Pada freeze dryer, bahan dibekukan terlebih dahulu Yang kemudian akan dikeringkan dalam pengering dengan tekanan vakum Mesin yang terakhir, yaitu free disk bed dryer Prinsip kerja mesin pengering ini adalah Penghembusan udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu oleh kipas peniup atau blower Melalui suatu saluran kebak pengering Terakhir, terdapat study kasus mengenai pengaruh variasi kecepatan udara Dan masa bahan terhadap waktu pengeringan jagung pada alat free disk bed Variasi kecepatan udara dan variasi masa bahan Akan berpengaruh terhadap waktu pengeringan jagung Dimana, semakin tinggi kecepatan udara, waktu pengeringan jagung semakin cepat Dalam penelitian ini, pada kecepatan udara pengering 7 meter per detik Menghasilkan waktu pengeringan paling cepat Sedangkan kecepatan udara 5 meter per detik mendapatkan waktu pengeringan paling lama Semakin berat masa bahan yang dikeringkan, waktu pengeringan semakin lama Dalam penelitian ini, masa jagung 1,5 kg membutuhkan waktu pengeringan paling lama Jika dibandingkan dengan masa bahan 0,5 kg Variasi kecepatan udara dan masa bahan yang membutuhkan waktu pengeringan paling cepat Yaitu, pada kecepatan udara 7 meter per detik dengan masa bahan 0,5 kg Selanjutnya, variasi kecepatan udara dan masa bahan yang membutuhkan waktu pengeringan paling lama Yaitu, pada kecepatan udara 5 meter per detik dengan masa bahan 1,5 kg Sekian materi yang dapat kami sampaikan Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh